Intro Ya oke kita lanjut ya Sekarang kalau transfer Transfer ya biasa Pertama si nasabah Dia memasukkan Ini ya Pan Sama pin Kemudian sama TM dihitung Dia membuat pin block Nah kemudian karena dia mau transfer Maka nanti dia akan diminta Nomor rekening tujuan Tujuan sama Nah ini on us On us itu artinya dalam bank yang sama Nah kemudian dia kirim ke sini Ini asumsikan Sudah dicek ke pinnya Kemudian sama gitu ya Nomor tiga Dia kirim 0200 ya Karena transfer kan 200 Kemudian dia akan cek ke database Ya Eh sorry Ini dia gak kirim 200 dulu Dia kirim 100 dulu Nah ini namanya adalah Account inquiry Account inquiry Nah Nah kemudian si aplikasi Dia akan Tanya ke dalam database Disini kan ada nomor tujuan Misalnya 123 Nah dia kirim ke sini Nomor 4 Dia kirim 123 Nah 123 ini akan Ngecek ke dalam database Ada gak? Kalau ada Dia akan balikin Misalnya nomor 5 ini Account 123 ya Itu namanya Andy Nah 123 Balikin sama dia Di langkah nomor 5 Nah kemudian disini Dia akan balikin Si Di app ini Dia akan balikin Nomor 6 Andy 123 Nah tampil lah disini Ya kan Tampil disini Kemudian Si usernya ya Kan dia tampil kesini Nomor 7 Nah kemudian dia Masukkan Apa Dia udah masukin nilainya kan Disini kan konfirmasi ya Apakah anda mau transfer ke Nomor kening sekian Namanya Andy Senilai Senilai sekian Gitu ya Nah maka dia disini Nomor 8 7 Dia Oke Gitu ya Oke Nah begitu oke Begitu oke Maka dia akan kirim lagi kesini Nomor 9 Baru dia kirim 0200 Transfer Oke Nah kemudian baru disini dia Akan Ini apa Saldo Si orang ini A Kurangin saldonya Kemudian si ini Tambahin saldonya Nah Kalau sudah oke Dia return sukses Kemudian ini juga sukses Kemudian ini kesini Dia keluarkan stroke Ya Stroke print Oke Nah ini tadi Si nama ini Ya Sorry yang 123 ini Ini dia masuknya Nanti di Bit ke Berapa Nah Bit 103 Ya Nih Nih Ketika digunakan dalam payment transaction Maka field ini menjelaskan bank account number Jadi nomor rekeningnya disini Nanti balikannya dimana Namanya Namanya biasanya ditulis di 48 Ya Bisa 48 Bisa Berapa ya 60 ya Kalau gak salah 60 itu apa Ini Pokoknya yang private field Private field ini bisa dipakai sih Private field Pakainya bebas Jadi bisa pakai 48 Bisa pakai 60 Tadi Atau bisa pakai 63 Ya Untuk namanya Nah Yang di Ini 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 Bit Ini Bit 103 Ya Ini juga 103 ya Sama ya Ini Kemudian ini Ini Ditaruh di Bit Bisa bit Berapa tadi 48 60 Kemudian 63 61 61 61 Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.